Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan gelar perkara terkait kasus penganiayaan senior terhadap junior di kampus STIP Jakarta. Dari hasil tersebut, polisi menetapkan senior bernama Tegar Rafi Sanjaya sebagai tersangka kasus tewasnya sang junior Putu Satria Anantarustika. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan dalam keterangan pers pada Sabtu, 4 Mei 2024, mengatakan ada sinkronisasi keterangan saksi. Menurut Gideon, pelaku kekerasan hanya berjumlah satu orang, yakni Tegar. Adapun saat kejadian, Tegar bersama teman-temannya mengumpulkan korban dan beberapa junior lainnya di toilet. Pengumpulan ini dilakukan lantaran para junior dianggap melakukan kesalahan, yakni memakai seragam olahraga saat masuk kelas. Kemudian oknum senior tersebut bertanya kepada Putu dan rekan-rekannya siapa yang paling kuat dari antara mereka. Putu lantas mengatakan bahwa dirinya yang paling kuat. Hal ini dilakukannya lantaran ia merupakan ketua kelompok dan merasa bertanggung jawab atas rekan-rekannya. Tersangka lantas memukul korban di dekat ulu hati yang kemudian membuat Putu tak sadarkan diri. Gideon mengatakan, penyebab tewasnya korban adalah cara penanganan yang tak sesuai prosedur saat Putu tak sadarkan diri. Kala itu pelaku berusaha untuk menarik lidah korban, namun tindakan ini justru menyumbat jalan nafas Putu. Hal inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menerapkan pasal 338 Jo 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat ini jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga setelah dilakukan autopsi. Kalau dari keterangan tersangka, alasan dibawa ke kamar mandi apakah untuk menyembunyikan apa yang akan mereka ovat atau gimana Pak Pak Pak? Ini penindakan, ini penindakan tadi persepsinya. Penindakan ini persepsi senior junior. Ada yang menurut senior, ini kebetulan tayangan tingkat 1 semua nih, 45 orang ini. Melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas Menggunakan baju olahraga Itu, menurut senior ini gak? Tidak Di kehidupan mereka menurut senior ini salah Tapi kemudian dalam proses penindakannya Nah ini yang tidak boleh Salah dalam kehidupan senior Junior, dalam kehidupan sebuah komunitas Menurut saya wajar, tapi kemudian Penindakannya dengan menggunakan Kekerasan eksesif Kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya nyawa orang Apalagi jelas tidak boleh Dan menurut saya Ada satu kalimat dari mereka Yang kemudian Si tersangka menyampaikan Mana yang Paling kuat Mana yang paling kuat Kemudian dari korban Mengatakan saya Yang paling kuat, karena dia merasa bahwa Dia adalah ketua kelompok Dari komunitas tadi Ya, tingkat satu ini, maka Kemudian dilakukan penindakan Penindakan yang dilakukan ini Menggunakan kekerasan tangan kosong Tidak menggunakan alat Tidak menggunakan alat Jadi pemukulan dengan tangan kosong Tapi tindakan kekerasan eksesif Ini ya Ya, saya ini Sangat tidak boleh Dan kemudian berada Berat-berat-batal Mungkin bisa dikatakan ini Apa Lalu, kalau ditanya motif Nah, motifnya tadi kehidupan Kehidupan mereka ini Kehidupan senioritas Kalau bisa disimpulkan mungkin ada Arogansi senioritas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia